Intro Proses pemeriksaan saksi dugaan kasus uap yang disidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Sejumlah saksi dari unsur legislatif hadir di Polres Batu Namun beberapa saksi yang sudah terjadwal hari sebelumnya tampak kembali datang memenuhi panggilan Salah satu anggota Komisi ADPRD Kota Malang, Sumber Triyono Kembali hadir ke Polres Batu untuk melakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Hari sebelumnya, Sumber sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan di Polres Batu Sumber mengaku untuk hari ini hanya melakukan tanda tangan untuk berkas acara pemeriksaan atau BAP Selain itu, politisi PAN ini juga dimintai keterangan saat pemeriksaan pertama Terkait kasus tersangka dugaan suap mantan Ketua DPRD Kota Malang, M. Ariefi Caksono Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang tahun 2015, Jarod Endi Solistiono Selain itu, handir pula dua pejabat Pemkot Malang yang terperiksa Yakni Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Malang Yakni Hande Prianto Serta Staf Ahli Bidang Ahli Hukum Pemerintahan dan Politik Kota Malang, Mulyono Keduanya dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan di Polres Batu Hande tampak enggan berkomentar dan langsung meninggalkan awak media menuju ruang pemeriksaan Sedangkan Mulyono mengaku tidak untuk diperiksa, hanya main saja Berdasarkan rilis KPK RI yang dijadwalkan melakukan pemeriksaan Ada 19 orang anggota DBRD Kota Malang Nama-namanya yakni Saiful Rusdi, Bambang Sumaruto, Harun Prasojo, EN Ambersari, Teguh Puji Wahyono, Suparno, Bambang Trioso, Diana Yanti, Abdur Rahman, Sugiyarto, dan Heri Subianto Sementara 8 orang yang diperiksa pada siang jam 13 adalah HM Zainul HS, Wiwi Hendri Astuti, Tri Yudiani, Imam Fauzi, Khoyrul Anwar, Sulik Lestiawati, Heri Puji Utami, serta Samsul Fajrih Sementara banyak saksi yang usai pemeriksaan bungkam tanpa komentar ke awak media yang telah menunggu Dari Kota Batu, Bungke Ansiska melaporkan